Kasih-Mu termegah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak Tiada satupun yang dapat pisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan Bertatalah dalam pujian kami Tuhan, ini ungkapan cinta kami kepada Engkau Kami menyembah-Mu Yesus Halui I can't forget I still remember The place you found me And I surrendered Where your grace Covered my shame And sold my needs You gave me hope Hope and a future My heart is yours Now and forever I am love Only because Your words love me Thank you Lord Yes I love you Yes I love you Jesus I love you Yes I love you Because you first love me Your sacrifice Is overwhelming Suffered and died Because you love me Now I'm alive Only through Christ Who first love me And I love you And I love you And I love you Because you first love me And I love you And I love you And I love you And I love you Because you first love me Because you first love me Oh nothing can tear me away From your love Lord Nothing can separate our heart From your love Lord I am yours I am yours Nothing can tear me away From your love Lord Nothing can separate your heart From mine Nothing can tear me away From your love Lord I am yours 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 We love you Lord Jesus Hallelujah Tiada satupun yang dapat Pisahkan kasih-Mu Tuhan Kami menyembahkan kasih-Mu Tuhan We love you Lord 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 Yes I love you Lord Yes I love you Yes Jesus Yes we love you Lord Yes we love you Lord Yes I love you Lord Yes I love you Lord Yes we love you Lord Yes I love you Lord Oh Jesus Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I say nothing, oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. 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 Damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati dan pikiran saudara. Saya ajak saudara melihat firman Tuhan di dalam Masmur 121 ayat ke-1 sampai ke-3. Aku melayankan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, gunung-gunung pada masa-masa itu seringkali melambangkan tempat di mana orang bisa merasa dekat dengan Tuhan, di mana orang-orang datang dan menyembah Tuhan. Tempat-tempat yang tinggi yang melambangkan kediaman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak dapat disalah artikan dengan gunung tersebut. Gunung-gunung tetap bukanlah Tuhan. Dan Daud mengenalinya. Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes 4 ayat 21 dan 23, di mana Yesus bertemu seorang wanita sama dia. Yesus berkata, wanita, engkau akan menyembah Bapak bukan lagi di gunung ini atau di Yerusalem. Tetapi engkau akan menyembah Bapak di dalam roh dan kebenangan. Kiranya di masa-masa seperti ini kita mendapatkan benefit, kita belajar juga untuk mengenali beda antara kegiatan-kegiatan rohani kita dengan hubungan pribadi yang benar-benar akrab dan intim dengan Tuhan. Karena seharusnya setiap kegiatan rohani kita merupakan hasil dari hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Tetapi kegiatan-kegiatan rohani kita tidak dapat menggantikan posisi hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Sekadang-kadang kita tidak dapat melakukan hal yang benar atau hal yang benar-benar penting, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak mau belajar untuk mengenal kehendak Tuhan apa. Apa yang benar-benar berkenan pada hati Tuhan. Dan saya percaya pada masa ini ada banyak hal yang diporak-poradakan, dijungkir balikan. Dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar mengenal kembali apa kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Tuhan tidak punya sedikitpun rancangan yang buruk terhadap anak-anak yang dikasihinya. Segala yang dia izinkan terjadi pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik pada endingnya. Kitab Ayub memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Tuhan sendiri bersaksi tentang integritas Ayub. Tetapi penderitaan diizinkan datang dalam kehidupan Ayub. Tetapi jika kita melihat endingnya, lihat endingnya. Saya katakan lihat endingnya. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Tuhan akan didemonstrasikan lewat kehidupan Ayub. Saudara setiap rati yang berbuah akan Tuhan bersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Di tengah penderitaan kita tidak perlu bertanya mengapa saya yang mengalami ini semua. Mengapa bukan orang lain ya saudara ya. Saat ini saudara saya tahu di tengah pandemi ada banyak orang yang sedang mengalami ketidakpastian mungkin seperti saya. Saudara tidak tahu pasti sampai kapan orang-orang yang kita kasihi diizinkan tetap ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita mengalami ketidakpastian sampai kapan saya masih diizinkan ada di muka bumi ini. Ketidakpastian kapan bisnis yang hancur terpuruk bisa bangkit lagi. Ketidakpastian kapan kesehatan akan dipulihkan. Tetapi saudara saya bisa berkata semua ketidakpastian itu tidak perlu membuat kita depresi, frustasi, dan khawatir sepanjang hidup. Karena bersama dengan Tuhan yang pasti, Tuhan yang teruji, segala ketidakpastian itu pun dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara mungkin dengan segala ketidakpastian kita justru bisa berespon sesuatu yang lebih baik saudara. Dimana kita bisa mencurahkan kasih, mencurahkan waktu kita bagi orang-orang terkasih kita. Kita bisa memberikan kebaikan, membagikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menabur usaha terbaik kita, walaupun kita tidak tahu kapan kita diizinkan menuai hasilnya. Mari kita baca satu kali lagi firman Tuhan ini bersama dengan saya. Yesaya 43 ayat ke-13 yang A. Dikatakan di dalam terjemahan The Message. Yes, I am God. I have always been God. And I always will be God. Dialah Allah, dia akan selalu jadi Allah. Allah, Allah semesta Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini saya bersaksi di tengah segala ketidakpastian, Tuhan itu baik. Dan ending yang akan kita lihat, pasti baik. Tuhan Yesus kiranya menguatkan saudara dalam apapun yang sedang saudara pergumulkan. Tuhan melimpahkan kekuatan dalam kehidupan saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Terima kasih telah menonton.